Guys, jadi kali ini kita mau nge-prank istri saya, kita mau ngajakin dia belanja, jadi ceritanya kita mau beli, mau shopping celana gitu, tapi di jalan nanti kita parkirin mobilnya ke tempat perhiasan gitu. Kita belanjain istri saya perhiasan, dia boleh bebas milih yang mana aja. Nah seperti apa reaksinya, tapi ini bener lah ya belanja perhiasannya, beneran. Jadi lebih kekejutan gitu guys, bukan prank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita mau shopping-shopping guys, kita mau beli celana kayak gitu. Jadi kita mau, kebetulan saya udah kehabisan celana guys, jadi kali ini yang pilihin celana adalah istri saya guys. Kita mau lihat seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang saya suka, jadi saya ngikut campur nanti, semuanya terselah istri saya guys. Jadi guys, ini tuh musim hujan ya, lagi hujan tapi kita tetap ngeklop karena cuaca memang nggak bisa ditebak dan kita nggak tahu kapan nggak hujannya. Jadi sekarang kita hujan-hujanan aja, lagi musim angin gede juga ya guys. Kita berdoa aja buat semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita diselamatkan dan buat rekan-rekan kita, buat saudara-saudara kita, dimanapun yang terkena bencana alam, kita doakan semoga mereka dalam keadaan sehat dan cepat pulih segala macamnya seperti sedia kalah lagi. Oke guys, langsung kita ke tempat belanja guys. Nah, kita udah sampai bu. Gak kesini, disini sih katanya mau beli celana, mau jual cincin nikah. Beli celana tuh harus pakai uang, katanya mau beli belanja dede, beli apa gitu kan, uangnya mah. Gak tahu, mati cincin nikah dijual. Iya dong, jadi sebenernya papa tuh mau ngasih kejutan bunda. Apa-apa. Jadi sekarang kita... Papa mau beliin, yeeees. Sekarang kita beliin perhiasan buat bunda. Jadi ceritanya kejutan ini. Iya dong. Bunda terkejut. Jangan lihat-lihat gitu dong. Terima kasih telah menonton! I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. selamat menikmati 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 selamat menikmati